Halo, kembali lagi dengan cerita serial Kali ini kita akan membahas soal tentang transformasi geometri Disini ada soal, ada titik P Nah kita buat ya, titik P nya itu titiknya adalah 3,2 Ditranslasikan oleh T1 T1 nya itu adalah A,B Dan dilanjutkan lagi, berarti kan hasilnya jadi apa? P aksen ya Nah P aksennya kalau ditranslasi tinggal tambahin aja nih 3 tambah A, 2 ditambah B Tau ya, dari mana ya? Ini yang 3 ditambahin si A, yang 2 ditambahin si B Oke, nah selanjutnya kita lanjutkan lagi dengan translasi yang kedua Yaitu berapa? 1,2 Nah 1,2 berarti caranya gimana? Kita lanjutin lagi Ini kita buat dulu biar gak terlalu dempet Jadi ini 1,2 Sehingga proses transformasi yang keduanya itu hasilnya jadi gimana? Sama kayak tadi, jadi 3 tambah A nya ditambahin 1 Oke 3 tambah A nya ditambahin 1, gimana? 2 ditambah B nya ditambahin 2 Gitu kan? Nah ternyata hasilnya yaitu 6,6 Oh berarti yang ini hasilnya adalah 6, yang ini hasilnya adalah 6 Gitu kan? Nah gimana cara nyarinya? Kita punya persamaan Yaudah kita tinggalin aja nih 3 ditambah A ditambah 1 Kan sama dengan 6 ya Berarti kita tambahin ya 3 ditambah 1, 4 ya 4 ditambah A sama 6 Sehingga A nya dapet dong 2 ya kan? Karena 4 ditambah 2 jadi 6 Oke Nah yang satunya lagi gimana? Sama Jadi 2 ditambah B ditambah 2 itu hasilnya sama 6 Tau yang ini ya Hasilnya masih sama 6 Berarti 2 tambah 2 berapa? 4 ya 4 tambah B sama dengan 6 juga Ya B nya dapet 2 juga Oke Salah ya? Salah-salah Jadi gimana? 4 tambah B sama 6 B nya sama 6 kurang 4 ya 2 ya Oke Benar dong ya berarti ya Nah seperti itu jawabannya Jadi Gampang kan?